Halo Reh, jumpa lagi bersama saya Sini Budi, oke kita jumpa lagi di game Ark Survival Evolved Map Mortem 2 Pew, yoi kita bakal lanjutin lagi ya buat tolangan si Legiono di game Ark Survival Evolved dan ini Legiono lagi bersantai-santai Ria ya, kita lagi duduk-duduk di greenhouse yang baru saya bangun ya jadi ini greenhouse untuk nanam-nanam kayak narkotik terus si sayur-sayuran ya kayak si Savo Root terus si wortel ya nanti untuk teming-temingan karena kita kemarin mau teming nggak punya ya si ininya sih kayak rockeret long rest gitu-gituan ya, oke jadi yang atas ini tanemin si narko beri ya ini nanti bisa dibuat bikin peluru si narko berinya kemudian yang bawah ini tanemin sayur-sayuran ini kayak si rockeret ya, bentar coba kita cek ya nah ini dia, ini ada rockeret ya, ini masih ada 20-an ya di satu crop dan ini bagus banget ya, ini dari mod S plus ya untuk cropnya, ini jadi bisa disetting gitu ya, nggak ada garis-garisnya gitu ini jadi kayak semacam tanah biasa gitu ya, yang subur gitu ya, bagus banget ini oke kemudian ini ada si mod AA juga ya, dan ini pintunya ini ancur ya, gara-gara tak pukul tadi dan ini belum tak bangun untuk pintunya oke lah ini ada si mod AA ya, ini untuk ngambil-ngambilin bahan, tapi ini kok nggak tahu kenapa ini belum di-pull ya, belum dimasukin kesini ya sama si alatnya nih kita tungguin aja lah ya, kemudian ini untuk bikin pupuk ya, si dari mod AA juga ini tuh dia bakal bikin pupuk, terus dia bakal otomatis ngambilin pupunya Dino ya nah kemudian kita tinggal pull kesini, nanti bakal masuk kesini untuk pupuknya terus kita fill crop, dia bakal otomatis masuk ke dalam tanaman kita ya oke lah, kita bakal umumin dulu lah ya, kemarin kita udah nangkep si Griffin ya, si Lightning Griffin dan ini kampret banget ya untuk namingnya, dan buat temen-temen yang nanya si robot-robotku kemana ada di atas sana, robotnya ya, taruh di sana biar nggak nyantolin-nyantolin si Dino-Dino atau binatang-binatang kita ya, yang kita enable wandering dan ini kemarin kita timing si Lightning Griffin ini harus ngikutin dia ya karena dia terbangnya tinggi banget ya, harus nunggu dia turun ya dan ini dia kabur-kaburan kalau udah mau kena torpor ya tapi tenang aja, kalau kita ketemu Griffin lagi, kita bisa timing dengan mudah ya karena kita udah bisa nembak dari atasnya si Dino ya, kalau pakai Griffin ini nah, jadi kita tinggal terbang sambil nembak-nembak ya oke lah, kita mumin namanya, ini namanya adalah, ini si Kilat, ini pemberian nama dari Rechan oke, thank you ya buat temen-temen yang udah komen oke, kita cuma punya satu Dino ya, untuk yang, untuk dinamain kali ini dan ini, ini ngapain coba sih, si Wally Rino S kita kecantol ya, dia ya wah, ini ada si Harimau kita juga ya, si Harimau Cindaku ya dia kecantol Wavern kita ya, ini kita minggirin dulu nih kasihan banget dia ya, mau jalan-jalan malah kecantol ya ayo, ayo, minggir-minggir ini kalau Dino yang gede di Nebel Wandering ya, gini nih ya dia bakal kecantol-cantol ya oke, ini kita parkir lagi si Wavern ya oke, kita bakal coba summon ya karena kemarin kita nyari sekul apa sih namanya, sekul jerboa itu lumayan susah ya, karena di map ini tuh gak merata ya, untuk jerboanya jadi tadi tuh tak summon dan ini aku udah punya banyak banget ya, sekitar berapa ini ini 539 jerboa sekul oke, kita bakal summon ya, si jerboa sekul pire yang air tapi ya, karena kita butuh si ini, luminescan air dan semoga aja nanti bakal summon si incrate ya, namanya itu nanti dia bakal jatuhin atau kita dapet resort luminescan ya bentar, ini kita bikin dulu 20, kita bikin 20 torch ya karena kita bakal summon-summon si jerboa, ini semacam boss ya tapi dia mini ya, mini boss lah ya dan dia itu bisa ditaboknya itu pake Dino-Dino yang lebih kecil dari T-Rex ukurannya jadi kita bakal pake si siapa nanti ya ya kita liat dulu lah oh iya, air ya ini, ini nih si elemen air ya ini, di elemen air ini nih nah, ini kan ada angka-angka itu ada elemen terus minus 300 gitu ya ternyata itu Dino yang bisa ngasih damage lebih itu ternyata Dino yang elemennya itu angkanya itu minus ya tadi udah tak tes dan ternyata bukan yang ada angkanya kayak 50 kalau 50 itu dia malah gak bisa ngasih damage atau damage-nya berkurang ya oke, berarti kemarin itu bisa dibunuhnya pake si Dino-S ya si Dino-Api ya si Golem kemarin tuh dan dia kayaknya masih ada gak ya kira-kira ya tapi kita kan udah punya core-nya ya kita udah punya core-nya jadi kita tinggal ini aja lah dicari si luminescan ya kita ya oke, ini torch-nya kita transfer ya kita transfer semua oke, kita crafting yang air ya karena kita butuhnya yang air dan nanti kita bisa summon boss juga nih si ini nih si apa ini namanya kayak Avenger ya Avenger Lure ini kayak S Avenger Lure terus Fire Avenger Lure nah, ini nanti kita bisa summon boss boss-nya itu naga ya naga dan kita bisa dapetin telur ya kalau ngebunuh dia dan telurnya nanti itu bisa kita tetesin ya makanya kita butuh yang namanya itu si Luminescan ya karena disini tuh yang paling susah dicari itu si Luminescan ya temen-temen oke, jadi kita bakal bawa si Dino-Api ya bentar yang paling OP sih kayaknya si Harimaui Cindaku kita ini ya oke, disini oh iya, dia masih enable wandering ya bentar, ini kita disable dulu wandering-nya kita cek dulu damage-nya berapa ini damage-nya 3248% ya ini udah bisa dipastikan damage-nya gede banget dia ya oke, kita cari tempat yang agak jauhan dari rumah kita ya takutnya nanti rumah kita malah hancur ya kalau ditabok-tabokin ya wuh, ada telur coy ini telur apaan ini? stegosaurus nature oke, kita ambil aja lah ya karena kita gak punya juga ya stego ya oh, dia ngamuk itu dia yang punya telur ya oke, maknya ngamuk ya maknya ya oke, kita kabur aja ya tuh, dia masih ngejar ya ternyata telurnya dia ya oh, bentar kita cek dulu ini bisa ditetesin gak? kalau enggak ya kita makan aja ya oh, gak bisa ya dia gak bisa ditetesin ya oke, kita makan aja lah oke, kayaknya disini udah aman ya kita taruh aja disini ya bentuknya apa anda? ini kecil banget oh, ini kayak tempat sajen gitu ya ini ada torch-nya juga ya torch-nya 4 biji itu ini masih ada 50 detik oh, ini nungguin dulu kita ya lah, ini sih si stego nature-nya masih ngejar sampai sini dong coba kita gigit lah ya kebakar kau bisa-bisanya ngejar sampai sini dia ya oke, ini coba kita lihat kita tambah lagi gitu satu lagi gitu mungkin ya oh, ini bisa ditimpa gini aja lah disini kita pasang lagi disini kita pasang lagi disini oke, semoga aja kita hoki ya semoga aja ke summon si inkret ya inkret atau apalah tulisannya inkret atau apalah kita tungguin dulu kita agak ngejauh kalau kita tabuk nanti hancur dong ininya ada HP-nya enggak ya kira-kira ya oh, ada HP-nya oke, 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 oke oke, dia udah muncul ya dia udah muncul oke, ini kita tabuk oke, damage kita 1840 dan ini cepet banget ya ini masih yang biasa ya jerboanya oh, ini inkret inkarnet ya oke, oke, nice kita langsung dapet yang inkarnet dong atau emang selalu inkarnet ya dan dia ada oh, dia bisa ngeheal ya itu ada tanda plus-plusnya ada plus-plus kayak HP gitu ya yang healing ya ternyata ya oke asem banget ya bisa healing ya dan dia levelnya 760 dong oh, itu ada lagi oke, inkarnet lagi ya mil jeboa ya oke, nice oke, udah ada 3 disini ya weh, eh eh, harimau kemana ini kok aku masuk ke dalam tanah eh, lompat-lompat aduh, takutnya ini nanti ngebug ini aduh, aduh eh, eh, eh wah, ini jangan sampai ngebug nih bahaya ini dan kita diperoyok lumayan alot ya eh, ini ngebug waduh, ah, ini udah-udah-udah oke, oke, aman ya takutnya ngebug soalnya oke, ini kita cuma bisa sekili-klik kiri ya weh, sini kalian weh, uh, mereka ini ngekill-ngekillin dino yang biasa juga ya ternyata ya oke dan kita untungnya kuat ya damage mereka cuma masuk 100 ya tuh, 338 tuh, paling gede ya oke, jadi kita bunuh aja lah ya mereka ini nah, mati 1 ya kita dapet apaan tuh crystallized air ya terus apa lagi tuh nanti aja lah ya kita cek dulu ya nanti kemudian ini kita bunuh aja dulu nih mereka nih dan itu ada drop-an tuh wow, dia bisa sumun pasukan gini dong tuh, banyak banget ya ini kayak lemur gitu ya ini pasukan lemur nih aduh nih aku diteroyok nih dilempar-lempar nih di di apa nih diputerin ya sama mereka ya di depan di samping kanan sama gamping kiri ya oke, ini belum mati mati dong mereka nih oke, kita ambil dulu kali ya drop-annya ya ini kita netral suruh netral si harimau kita ntar, kita cek dulu nih drop-annya apa ini oh apa ini aduh eh, topeng gitu ini ada tas tasnya kita ambil aja lah langsung ya oh wih, harimau ku oh oh, belum ngebunuh ya kira ini dia ngebunuh wih, naik-naik untung damage-nya si musuhnya ini gak gede-gede banget gitu ya jadi kita masih mampu bertahan ya ini ya oke, ini masih seperempat ya ngurangnya ya jadi enak banget ya ini ya oke, dikit lagi mati ya ini yang ini seperempat lagi ya dan mereka nabok kita juga kena damage ya dan karena mereka bakal kena skill apinya si elemennya ya oke, mereka mau mati nice udah mati oh, kita dapet skandal metal sil oke udah ya coba kita cek loot-lootannya gak ada tas lagi ya oh, ini nih ya asas inventory oh, kosong ternyata ya oke, coba kita gigit air essence coba kita cek kita dapet apaan aja ya air essence biasa ya air kok kita dapet banyak ini nih crystallized air kemudian ini apa ini air incarnate kibble eating this will apply air elemental affinity to the consuming creature oke oh, boteming ya boteming boteming kemudian kalau kita makan kita bakal malah mati ya wah, ini nih kita dapet apa sih ini elementar air jerboa oh kita bakal nge-summon dan dia bisa di-taming ya kemudian dia bisa ngasihlin si essence ya oke nice sekali ya kita oh, dapet yang ini nih apa ini yang gold ya nih, tuh yang mastercraft ya kita dapet yang mastercraft nih rarity-nya kemudian ini yang apprentice yang ini tuh journeyman oke oke, kita bawa ke rumah oh, ini ada daging juga ya incarnate oke, kita langsung aja lah ya bawa ke rumah ya kita ya oke, kita bawa ke rumah ya kita pulang dulu nih kita cek bakal dapet apaan sih ini nanti atau dia nanti bakal ini bakal nyerang gitu coba kita tes dulu ya kita tes dulu nih kita summon yang level kecil aja ya 200 ini nih oke, udah udah ya oh, ini nih oh, dia di dalamnya udah ada si air essence ya oke, kita pick up aja lah kita bawa pulang ya ternyata dia nggak nyerang kita ya oke, nice kita pulang dulu rumahku sebelah sini kan ya oh, ini ya ini nih udah keliatan ya Gundam kita sama si Autobot sama si Megatron ya optimus oke, kita udah sampai di rumah ini kita taruh aja disini ya si jerboa-nya ini dia bakal ngasih napaan sih ini nanti aku juga penasaran ya oke, ini kita konsum 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 oke, nice oh, mereka baris ya disitu ya dan mereka ada tanda lupi-lupi-nya ya oke, kemudian kita tadi dapet ini ya oh, experience untuk nambahin XP ya oke ini ada isinya nggak oh, mereka langsung ada isinya ya ternyata ya bentar coba kita masukin food gitu ya kali aja mereka makan ini nih katanya sih dia bakal ngasilin essence gitu ya atau mereka bakal ngasilin sih luminescen essence gitu mungkin ya tuh, dia bisa tidur-tiduran gitu ya kalau kita naikin levelnya nih, lihat nih kita tambahin food-nya tuh, dia bisa tidur-tiduran gitu ya oke, coba kita cek masih belum ngasilin ya ini masih 10 semua ya isinya ya yang ini juga ya kayaknya ya oh, ini nih udah nambah 20 ya ternyata dia bakal ngasilin sih air essence ya temen-temen oke, ini kita tambahin HP-nya ya supaya dia ini apa namanya nggak gampang mati ya oke, kita naikin lagi ini kita udah punya 4 ya kita nambah 1 lagi ya karena kita masih punya 1 tuh si alat summonnya ya kita coba pasang lagi ya jangan terlalu jauh lah ya deket-deket sini lah dia nggak terlalu OP ya dan aku nggak dapet si luminescent dong atau nggak hoki gitu kalau nggak dapet ya nah, nih udah, kita taruh sini ya kita tungguin dulu sampai respawn oke, ini 5 detik lagi dia bakal respawn ya oke, kita naik ke harimau kita ya oke, kita tungguin oke, dia udah muncul level 160 air internet ya internet oke, kita bunuh dulu ini cepet banget ya karena mungkin gara-gara dia levelnya cuma 160 ya ini kalau yang kecil-kecil kita bunuh dapet apaan sih ini coba kita bunuh nih yang kecil-kecil nih kayaknya nggak dapet ya tuh, nggak dapet ya nggak ada resource-nya gitu ya dia langsung hilang ini ada raptor juga ya ini raptor untung aja dia nggak ngelompatin kita ya tuh, kalau ngelompatin kita kita bisa langsungin ya turun dari tunggangan oke, dia seperempat lagi oke, kita bunuh dia bakal dapet apakah nih nanti uh, yuh, tuh tadi HP-nya nambah ya dia dia ngeheal ya ternyata ya eh, nggak kena weh dia kegedean gitu nah, ini kalau kena tuh, langsung rangnya cepet banget HP dia oke, kita gigit dapet apaan oh, nggak dapet apa-apa ya aku oke, ini ada nih oke, kita ambil Mastercraft ya oh, ternyata isinya cuman si Gible sama si Meat ya oke, kita ambil oke, kita ke rumah dulu kita store dulu ya si ininya si cerboa-nya kita sumun lagi ini kembar semua ya, ada berapa nih 5 berarti ya kita punya 5 jerboa dan mereka kembar semua nih oke, stop oke, kita summon dia ya nah, ini dia oke, udah eh, mana dia oh, ini dia di atas sini nih kayaknya nih ini warnanya sama semua ya motif-motifnya juga sama tuh aduh, alah ini coba kita cek oke, udah 50 ya essence-nya tinggal si Luminescan nih yang belum nih coba kita cek alat-alat crafting-an kita ya dan oh iya dan ini shield-nya ini terpaksa harus kita matikan ya karena si greenhouse-nya ini nggak dapet 300% nih kalau kita nyalakan si shield-nya oke, coba kita cek di sini nih oh, Luminescan nggak bisa dibikin coy sayangnya ya oke, kalau gitu kita bakal lanjut jalan-jalan lah ya kita bakal keliling-keliling kita bakal coba car Griffin gitu ya kalau ada ya kemudian atau si Wolf si Wolf karena supaya kita punya koleksi Wolf yang banyak ya oke, kita bakal jalan-jalan pakai si Griffin ini nih atau kita coba kill lagi gitu si boss kemarin ya kita pakai T-Rex berarti ya karena dia api ya atau kita cek dulu lah ya bentar ini kita langsung aja tele ya karena dia ada di deketnya tempat singgah kita dulu ya oke, kita langsung aja ke tempat singgah oke, lagi hujan ya ternyata ya nah, kemarin dia itu ada di sebelah sini ya dia itu ada di sebelah sini coba kita cek dulu ya apakah dia masih ada oh woy, tuh, tuh, tuh eh, kok aku kena asap diserang gitu kok ada ini ya dapet oh, ini dia woy, dia nyamar batunya sama persis lagi gila ya ntar, ini kita naikkan dulu damage-nya supaya makin hati dia oh, wow, wow, wow ada T-Rex ya, T-Rex Raptor ya eh coba kita cek dulu ya tuh, kena petir coy dikasih petir ya sama dia ya oke, dia bisa dikalainnya pakai api ya api atau nature Karena ini si lightning ya Jadi kita gak bisa pake si griffin kita ya Berarti ini kita kirim ke rumah Bentar Si T-Rex ku bisa dipanggil gak ya Bentar Coba kita cek dulu Si Fire Emperor Oke dia bisa dipanggil ya Langsung aja kita panggil Kemudian griffinnya ini Eh eh Ini ada Dilupo dong Oke ini kita kasih makan Telepot Bentar Nah ini kita suruh makan Ini kita naikkan dulu lah HPnya ya Biar dia regen juga ya di rumah nanti Oke kemudian stamina Terus melee damagenya gila nih Gede banget ya Oh dia lebih seribu ya Oke nice Ini kita kirim ke rumah dulu Eh kepukul malah Kita kirim ke rumah Ini rumah Oke nice Kita langsung pake si T-Rex ya Kita coba hajar ya Si ininya Dan ini nanti Bakal bisa jadi S gak ya Kalau ditampal sama si Boss Golem ini Karena kemarin Oh ini kena ya Damagenya cuma 600 dong Ini HPnya berapa ini HPnya 200 ribu Dan damagenya Cuma 600 ya Tapi lumayan lah ya Coba kita Dikit-dikit aja Ini lumayan lama ya Bentar Coba kita teriakin Dia kebakar ya Dan serangan dia itu Ke kita berapa ini 2400an ya Oke nice Ini kayaknya kurang gitu ya Damagenya si T-Rex kita ya Tapi ini kayaknya udah gede Berapa sih ini damagenya 2700 ya Oke kita bunuh dia ya Atau kita minta bantuan Si harimau kita gitu ya Bentar 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 Kita panggil dulu nih Harimau kita ya Harimau Cindaku Nice Dia udah disini ya Oh Dia ngilang dong Si Golemnya Oke coba kita gigit Pake harimau Damagenya 300 dong Oke Dia nyerang si T-Rex kita ya Oke Kita suruh Nyerang aja ya Dan kita gak bakal kena es juga nih Karena kita api ya Karena kita api Jadi kita gak kena Es atau beku Kayak kemarin ya Kemarin kita bisa beku dong Diserang sama si ini Si Golem ini nih Ini kena gak sih Ini seranganku ini Atau kita harus terlompat gitu Atau dari depan gitu Oke kita turun aja lah ya Uh Dilempar dong Oh iya aku punya Sword Ini Ini aku punya sword Ini sword nyecer ya Kita bacok aja lah ya Damagenya berapa ini 300 gitu Oh Coba kita cek dulu nih HPnya ya HPnya oke HPnya masih aman ya Si Dino-Dino kita ya Kalau kita Gak bakal mati juga sih kita Karena armor kita ini Udah OP banget ya Ini ya HPnya sisa berapa Musuhnya ini Masih 190 ribu ya Oh dia level 2800 ya Bantai Alot ya Gila nih Lama banget nih Astaga ini kena apaan Coba kena Aduh kena Kena torpor coy Aku coy Ini udah gak bisa ngapa-ngapain ya Ini kalau udah kena torpor gini ya Oke kita pulang dulu Kita panggil lagi ya Pasukan kita ya Oke kita udah sampe Kita cek dulu nih Yang pasukan api-apian Mana nih Oke ini dia Ini pasukan api ya Ini kita manaikin dulu Ini damagenya nih Cukup ya segini ya Kayaknya ya Damagenya ya Kemudian ada lagi gak nih Si Angkilo gitu Tapi kayaknya kurang ya Kurang nih Kalau si Angkilo nih Tapi dia levelnya gila Gila 1400 coy Bentar ini kita cek dulu Damagenya 2600 HPnya banyak banget Oke lah Sudah ini kita Panggil Kita suruh Ke Last remote location Oke kita tersampai Kita suruh gelut juga nih Ayo Pasukanku serang semua Oke kita Kita silin dulu nih Semua Oke Karena ada yang masih Enable wandering ya Oke ini gak tau nih Damagenya bakal jadi berapa nih Itu ada yang meledak Meledak gitu ya Dem Dem Gitu ya Itu segil atau Gara-gara dia nabokin Dino api gitu ya HPnya masih 140 ribu Coy Oke tuh Damagenya tuh Banyak banget tuh Kena tuh Oh Kayaknya dia ada Kayak semacam Skill tertentu gitu ya Supaya dia gak kena hit gitu ya Tuh Dan di kepalanya itu Ada semacam orbnya ya Kayaknya dia Tiga elemen ya Itu ada nature Ada api Ada yang Apa itu Lightning gitu Yang hitam Oke Mantep banget ya Oke kita tungguin aja lah ya Kalau gitu ya Ini Sampai dia bakal mati gitu ya Oke temen-temen Ini HPnya udah Sekitar 50-an ribu ya Kita cek-cek dulu nih HP Dino kita ya Takutnya mereka bakal mati nih Tapi kayaknya Oh masih Banyak coy HPnya Tuh Masih ngurang Gak ada 1 per 4 coy Ngurangnya Cuman yang si Oh ini si harimau Harimau kita healing dulu ya Harimaunya Pental-pental coy Si harimaunya Duh aku susah juga ya Mau healing dia ya Woi Sini woi Oke kita naikin Duh dia Sekarat agak Oke ini kita healing Oke dia udah ngisi HP ya Direk coba Direknya Kita naikin dulu Kita isi HPnya Oke kita suruh serang lagi Tuh Aku udah pantal-pentalin ya Masih golemnya ya Oke 30 ribu lagi Dia bakal mati ya Oke ini harus dikeroyok 4 Dino gitu ya Untuk ngalahinnya ya Gila ya Ini ada meletak-meletak gitu ya Dem-dem gitu ya Kita naikin aja lah Dari belakang ya Kita gigit nih Oh Dapet apaan ini Laki-laki apaan tadi Gak ada Dapet ini Lootan Oh ini naik level coy Kita tambah Damagenya Oke kita serang lagi Berapa nih Oke 10 ribu lagi Dia bakal mati coy Bentar lagi nih Mati nih dia nih Oke kita gigit lagi Oke 3 ribu 2 ribu Oke mati kau Aduh Dia ngeskill ya Gak bisa dihit ya Tuh Dia ngeskill Gak bisa dihit jadi ya Oke ayo Keluarkan skillmu Supaya bisa tak hit coy Ayo Wih Lama banget ya Dia ngeluarin skillnya ya Nah Oh belum Belum mati ternyata Oh ternyata Aku nabokin tanaman ya Pantes Oh dapet berry Ayo Mana wih Nah Akhirnya dia mati juga ya Kita dapet Strom Golem core lagi ya Mana corenya Core Oke ini dia Udah ada di tas ya Dan dia digigit-gigitin dong Sama si tirek kita ya Gila masih digigit-gigitin dong Gak ada isinya coy Dia gak bisa diilangin gitu ya Mayatnya ya Tuh masih digigit-gigitin dong Uh ini mulutnya nih Uh nyerem Serem ya Nyeremin cah Mulutnya tuh Giginya kayak hiu ya Giginya ya Gila ya Oke oke Ini kita kirim ke rumah ya Kalau gitu ya Bentar Mana sih teleportnya Oke ini dia Oke kita kirim ke rumah Ayo pulang kalian Oke Udah pulang semua ya Kita panggil dulu si Griffen kita Oke Coba ini kita ambil nih Ada hadiahnya gak sih ini Gak ada ya Cuman core doang ya Hadiahnya ya Dan ini dia gak bisa diilangin ya Mayatnya ya Tuh Makan-makan gak dapet apa-apa dong Oke lah ini kita biarin aja ya Mayatnya disitu Kita lanjut keliling-keliling nih Kita cek-cek Gino apa yang belum kita punya gitu ya Wohnya ada t-rex coy Ada t-rex air Al F800 ya Kemarin ada yang 2500 atau 3000 gitu ya Kayaknya kita butuh gitu ya T-rex-t-rex gitu ya Untuk lawan ini Lawan sumon-sumonan gitu ya Karena si t-rex ya Yang powerful ya Atau si Yuti gitu ya Kayaknya disini gak ada ya Ini ya Coba Coba kita keliling aja dulu lah ya Malah si Beruntuk ya Ini nih Ini apa ini Oh Sini Torni Torni kita udah punya ya Ini juga udah punya nih Sabertut Fire Oke Coba kita ke daerah es Gitu ya Kalau gitu ya Kita ke daerah es Oke Kita udah sampai di daerah es Coba kita keliling-keliling ya Kita cari t-rex atau yuti ya Yang elemental Yang belum kita punya Ini apa ini Kilo stone Oke Nah ini nih Ini apa ini T-rex stone 760 Ya nature gitu Gak ada ya Nature gitu Managard level 400 Managardnya disini Gak ada yang elemen Gitu ya Halo Saurus stone Di es malah isinya Malah stone ya Coba es gitu loh Wah ini ada si Yuti Yuti S 360 levelnya Oh Kali tampol Mati coy Coba kita keliling lagi Ini ada argentavis Ini ada argentavis Wuh Dua ribu dong Si griffin kita Ini argentavis S Level 680 Oke Kita timing ya Si argentavisnya Karena kita belum punya ya Karena yang kemarin itu Hilang gara-gara Mati lampu ya Oke ini kita Suruh pasif Kemudian kita Mana di ahu Di sana Wah ini sekarat coy Si griffin ku Bentar Ini kita kasih dulu HP ya Oke Udah Biarin dia healing Oh ini ada Diodon Oh No Jadi es Ini ada si Managard ya Ini Aduh Ini Managard nih Sini kau Astaga Gak bersedera Ini kau Managard Ini sama-sama kenceng nih Larinya Wuh Dia langsung mati dong Sekali tampol 14 ribu ya Oke Si argentavisnya Mana tadi ya Oh ini dia 680 Kita tembak aja langsung ya Aduh ini gerak-gerak nih Wasem Kita tembak aja lah Oke kena kau Torpornya 27 ribu ya Oke Oke kita bawa ke griffin kita Biar ditangin gitu ya Oke nice Kita tinggal tembak si griffinnya Eh kok griffinnya si argentavisnya Kita tembak ya Oke 7 ribu 8 ribu 9 ribu Oke Kita tembak lagi Kita tembak lagi Mana kau 14 ribu ya Eh Oke 15 ribu 16 ribu Oke mana kau Wih Eh Kena Oke Dikit lagi ya Kayaknya sekali lagi nih Dia bakal ketorpor ya Oke dia terbang ya Malahan ya Kita kejar Mana sih krus buku Oke ini dia Oke mana dia Oke dia di belakang kita Ternyata ya Oke kita kejar dia Wih Kekencengan kita Kekencengan Dia lambat banget nih Argentavisnya Oke apakah ini bakal kena Oke kena ya Oke dia kena Dia bakal tidur tuh Oke nice Dia udah tidur Kita kasih Makan dulu ya Ini kita kasih Prem aja Supaya cepet Gak punya ya Ini nih Incarnet Coba ini Coba tes pake Incarnet Apakah dia bakal makan gitu Gak dimakan ya Kayaknya ini buat Temen gitu Yang incarnet gitu Kok gak mau makan dia ya Oke Coba kita kasih telur Eh telur lagi si Coba kita kasih Daging biasa ya Oke dia makan ya Ini masih 5% Oke Kita kasih lagi gitu Atau nih si Griffin ada Prem gitu Oke ini ada nih 89 ya Kita kasih Prem nih Oke 23% Oke ini lebih cepet ya Kalo pake Prem Coba kita cari Prem lagi gitu ya Ini di bawah nih Coba kita bunuh Oke kita dapet Prem ya Ramaian Ini ada lagi nih Kita bunuh Ini Oh gak dapet Prem Yang stego Kayaknya Yang ngasih Prem ya Oke disana Ada mamut Coba kita bunuh Mamut Oke kita dapet ya Dapet Prem Mantap ya Kita balik lagi lah Wah Dia udah hijau Oke Ternyata dia udah Keteming temen temen Oke ini kita kirim dulu Dia ke rumah ya Oke kita naikin lagi Griffinnya Kita keliling-keliling lagi Kita cari T-Rack ya Atau UT gitu ya Yang api atau apa Gitu lah Ini UT level 480 Kita bunuh aja Kali aja dia bakal Ngerespon Dino yang lainnya Kok gak mati-mati dia ya Kuat banget Gila Oh No Aduh Ketakutan dong Diteriakin Oke mana dia Ini kemana ini Coba terbangnya ini Gila nih Oh ini Oh balik lagi gitu Enggak ya Kayaknya ya Muter-muter Gak jelas nih Si Griffin kita ya Oke ini Udah disini nih Oke dikit lagi nih Ini yang tadi nih Kita bunuh aja Kalau gitu ya Nah gak mati dia Oke Kita makan Aduh Oh wolf biasa Untung wolf biasa ya Ini nih Wolf apa nih Ada wolf biasa Kita bunuh aja Kita cari lagi nih Kalian aja ada yang elemental gitu ya Wolfnya ya Oke temen-temen Mungkin cukup sekian ya Batolangat silik Jono kali ini Karena aku udah keliling-keliling Gak nemu Dino yang aku cari ya Dan ini hari udah mulai sore ya Ini bentar lagi malam Oke lah Apabila kalian suka dengan video ini Langsung aja dipencet tombol like-nya Dan teaser ke temen-temen kalian semua Dan apabila temen-temen belum subscribe Langsung aja dipencet tombol subscribe Oke temen-temen Sekian petulangan silik Jono hari ini Selamat jumpa di next video See you